Hai guys, nama saya Alex, saya orang Rusia yang jalan-jalan di Indonesia Hari ini saya mau berkunjung ke salah satu terserba supermarket yang besar di kota Bandung Untuk melihat apa yang dijual di Indonesia Dan berapa harganya dibandingkan dengan harga barang di Rusia Ayo, payah ya Sebenarnya ada beberapa terserba di Bandung Saya kira bahwa terserba yang saya pergi sekarang adalah terserba yang paling murah Paling terjangkau di Bandung Tempat yang besar untuk memarki Untuk parkir Baik Selamat menikmati ini besar sekali beberapa lantai sekarang ini lantai dua hari ini hari Senin pagi siang hari tidak ada terlalu banyak orang namanya orang Indonesia bekerja sekarang seperti labyrinth oh ada tidak hanya ada makanan tapi juga ada banyak elektronik yang dijual disini sebenarnya hari ini saya mau membeli beberapa paket kofi instan dan jahe sebenarnya di Rusia tidak ada jahe belum pernah coba untuk saya ini seperti minuman dari dari India dan sebenarnya dari Indonesia ini bagian jahe ini bagian jahe di Rusia tidak ada tidak tahu kenapa tidak ada minum seperti ini kalau dijual di Rusia orang yang akan menimpor jahe dari Indonesia saya kira akan menjadi orang yang sangat kaya karena di Rusia dengan klaim yang tidak baik dengan klaim yang sangat bingin jahe merupakan saya kira mungkin akan bisa menjadi lebih populer daripada teh atau kopi instan jahe susu juga ada jahe wangi saya di sini saya kira-kira bandung saya terkenal dengan kopinya tapi saya juga di Indonesia ada jahe yang berlaku Bukan, jadi kami beli biji kopi dan membuat kopi sendiri, ya. Karena di Rusia sebenarnya, kopi instan, tidak dianggap terlalu bagus, ya, ya, kopi yang lebih baik, yang lebih segar di bawah, di rumah dari biji kopi, ya. Ia, contohnya saya di rumah saya punya machine kopi, ya, machine kopi, ya, yang, atau, ya machine kopi automatis untuk sekian hari saya, saya, dalam keluarga saya bisa minum kopi yang di bawah dari biji, dari biji kopi. Tapi di Indonesia, bahkan di kafe atau di restoran, bisa mendapatkan kopi instan, ya. Ini hal yang sangat khusus untuk Indonesia, ya. ada bagian, mie instan, ya. Saya kadang-kadang membeli bubur ayam instan, ya. Tentu saja ini kurang bagus daripada bubur ayam yang dijual di, ya, dijual dekat kosan saya, ya. Tapi, kalau tidak ada waktu, ia harus berburu-buru, atau harus pergi dari kota yang lain. Saya kadang-kadang membeli bubur ayam instan, ya. Ini semua mie instan, ya. begini banyak jenis, berbagai jenis mie instan. Di Rusia mie instan tidak keanggap makanan yang biasanya, makanan yang biasanya dimakan kalau tidak ada waktu untuk memasak, atau harus pergi ke tempat kerja yang terletak sangat jauh dari rumah. dan biasanya ibu tidak mau memberi bubur ayam instan kepada anaknya seperti makanan yang biasanya, ya. Karena ini tidak ada daging di dalamnya, atau sayuran. Ini mesaja dengan rempah-rempah, ya. Tapi di Rusia, rasa mie instan lebih tawar, ya. Lebih tawar. Orang, tidak ada banyak Rusia yang suka makanan yang pedas, ya. Tapi saya suka makanan pedas, ya. Kadang-kadang datang ke sini untuk membeli beberapa paket mie instan, ya. Karena saya tinggal di kosan, tidak ada dapur di kosannya. Tapi kalau ada dapur, tentu saja saya kurang makan mie instan, ya. Karena ini tidak terlalu bermanfaat untuk kesehatan. Ini makanan cepat. Ini bukan hal-terdap di you. Jadi, tidak ada yang ada di belihen dan ada di belihen dan belihen. Ini bukan hal-terdap di Indonesia, ya. Jadi, saya ingin tahu di belihen dan belihen kalau berbahaya bagikan kita di Indonesia. Benaga-terdap di Indonesia. Berah-terdap di Indonesia. Benaga-terdap di Bers, ya. Karena orang Uzbek saya sangat suka memasak masakan yang namanya plof atau pilaf yang mungkin sedikit mirip dengan nasi goreng tapi di dalamnya ada lebih banyak sayuran rebus, wortel, bawah Ada banyak daging, daging domba atau daging sapi atau daging ayam juga bisa digunakan Biasanya kalau memasak gelap di Uzbekistan, kalau saya memasak di rumah untuk satu bagian, satu mungkin untuk satu kilo beras saya juga pakai satu kilo daging dan satu kilo wortel Mungkin setengah kilo bawang Ada contohnya di Rusia ada beberapa jenis beras yang warnanya merah muda Ini warnanya asal ya karena ini jenis beras yang khusus dari Uzbekistan Tapi disini juga banyak hidangan yang banyak hidangan di Indonesia Biasanya semua hidangan di Dampingim dengan nasi Oh ya Ini menarik di Indonesia Biasanya 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 Minyak Minyak Savit Tapi di Rusia Biasanya 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 Bunga Matahari Sitiya Biasanya Biasanya Masi masi Biasanya 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 karena di Rusia semua orang yang berpengaruh tapi di Rusia harus mencoba tapi di Rusia harus mencoba untuk mencoba dan mencoba untuk mencoba dan mencoba untuk mencoba dan mencoba untuk mencoba dan mencoba untuk mencoba untuk mencoba dan mencoba untuk mencoba di Indonesia kami menggabungkan untuk mencoba dan mencoba untuk mencoba zaitun dari Spanyol atau Yunani, tapi minyak zaitun biasanya hanya digunakan untuk salat karena harganya beberapa kali lebih tinggi daripada harga minyak bunga matahari, yang paling murah di Rusia ini minyak bunga matahari. di sini juga ada minyak zaitun ini minyak bahwa harga minyak zaitun sama dengan Rusia mungkin karena di dua negara kami di Indonesia dan di Rusia minyak zaitun di impor di impor dari Spanyol atau Yunani di Rusia minyak keringan ikan ini minyak jauh lebih banyak dan di sini banyak keringan 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 ya di Rusia juga ada tapi bintuknya benda dan di sini paketnya besar harganya lebih murah daripada di Rusia ada beberapa jenis keringan ikan yang saya belum pernah lihat di Rusia di Amerika kenapa di Rusia sangat populer karena ada banyak orang di Rusia yang minum bir, minum alkohol ini makanan yang paling sesuai chips dan crisps atau keringan apapun ya saat minum bir ini juga sangat menarik ya di Rusia kami saat memasak kami tidak menambahkan Ajinomoto ya ini ini di Rusia namanya glukanat natria enggak tahu ya tapi ya glutamat murni mononatrium glutamat murni di Rusia banyak orang takut pakai glutamat mononatrium glutamat dalam makanan saatnya masak ini bukan ya dianggap tidak bukan hal yang baik tapi di restoran di warung ya tidak kata warung di kafe di Rusia saya kira ada orang yang menambahkan ini di dalam makanannya tapi enggak tahu ini tidak ada tradisi di kata warung di kata warung di kata warung ini di tempat di taimutan di 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 Indonesia, di Kamboja, mononatrium glutamat dan tambahkan sapa masak untuk rasa semua makanan lebih enak untuk orang ninja lebih lapar dan memakan lebih banyak ini menarik kerana di Indonesia semua doku Toserba banyak Toserba punya dua atau tiga empat lantai tapi di Rusia biasa nya satu lantai saja tapi jauh lebih luas dari pada di Indonesia kerana Toserba nya terletak di luar pusat kota biasa nya di satu lantai saja seperti Ikea tapi ini Toserba yang sangat baik kerana harga barang terjangkau harga barang sangat terjangkau dibandingkan dengan Toserba yang lain saya sudah pergi ke beberapa Toserba di Bandung dan ada Toserba di mana ada makanan yang diimpor dari negara yang lain dan harganya jauh lebih banyak, beberapa kali lebih tinggi daripada di Rusia Rusia bukan negara yang sangat murah tapi di Indonesia ada makanan seperti Pringles yang beberapa kali dan harganya jauh lebih banyak dari negara yang berada di Rusia ok saya pergi kebawah saya pergi kembali ke negara yang paling berada di Rusia saya pergi ke Kembali saya pergi ke tempat saya pergi ke tempat saya pergi ke tempat